Intro Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel video depan 7 Di video kali ini Pada video kali ini saya akan Memegikan sebuah Kabar duka ya Dimana per video ini dibuat Saya mengalami musibah Berita sedih Berita duka Berita duka itu adalah Modem saya yang ini MF90 yang jadi modem andalan saya Tiap hari Itu rusak guys Sudah tidak dapat digunakan lagi Jadi Rusaknya itu adalah per 17 November malam ya Jadi Pada saat itu saya sedang menggunakan seperti biasa Colok ke STB OpenWRT Injek paket akrab Lalu kemudian tiba-tiba tidak bisa sendiri ya Tidak connect internet Kemudian saya cek Di server and group Ping dari Akun yang Buat OpenClass Sudah tidak bisa Oke Mungkin Saya Berpikiran Berpikiran Mungkin sedang trouble ya Saya masuk ke Web UI nya MF90 Ternyata tidak ada sinyal Saya masih berpikir positif disitu Saya masih berpikir Oh mungkin 4G nya sedang error Kemudian Saya coba Buat ke 2G only ya 4G only Ternyata bisa Tapi ke 3G only dan 4G only Dia tidak bisa Tidak mengeluarkan jaringan ya Entah IC RF nya yang rusak ya Tapi kemudian Saya masih berpikir positif Kemudian Saya ganti pakai Modem lain ya Saya ganti pakai modem lain Pakai XLGO Ternyata bisa Sinyal 4G full Saya pakai untuk Inject Juga bisa ya Lalu saya coba Kembali ke MF90 Yang ini Ternyata bisa Oke lah Saya gunakan Seperti biasa Tidak lama kemudian Terjadi seperti itu lagi ya Ping tidak ada Kemudian Tidak bisa digunakan Kemudian Saya cek lagi Masuk ke Web UI nya Ternyata memang Tidak bisa Kalau kemudian Saya memakai XLGO lagi Modem XLGO lagi Kemudian Bisa Sampai sekarang Terus Saya tidak tahu Ini kenapa Ini Ini mungkin Kemungkinan memang IC RF nya Dan saya Mungkin akan Memperbaiki ini ya Kalau bisa ya Nanti Mungkin saya Buat videonya Mungkin ya Terus Modem ini Saya nyalakan Non stop ya Jadi baru Hari ini Rusak Pro video ini Dibuat Tanggal 18 Mungkin teman-teman Semua ada yang Menggunakan ini Dan memiliki Masalah yang sama Dengan saya Bisa Tulis di kolom komentar Entah ini Karena kepanasan Atau apa Atau mungkin Nanti Saya coba Beli lagi ya Kalau ada Rezeki Oke Kemudian Untuk Kedepannya Mungkin saya Akan memakai L5372S Itu yang Sudah saya Modifikasi ya Lalu Saya curiganya Ini adalah Dia tidak Memakai Dami baterai Yang Seperti yang saya Buat ya Jadi bypass Jadi mungkin Itu yang membuat Panas ya Ya panas Gak berapa panas Dibanding modem lain sih Cuman kan Kalau terus-terusan Jadi akan Rusak ya Buat IC penerima Sinyalnya ya IC RF nya itu ya Kebetulan IC RF nya itu Saya mencari Di toko online Tidak ada Yang jual Mungkin nanti Saya reho tipis-tipis Ya mungkin ya Selanjutnya Untuk injeksi Masih Jalan ya Pakai Excel Go Ya Dan lancar Oke Mungkin segitu saja Video unek-unek Dari saya Kabar duka Kabar sedih Hari ini ya Oke Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Sudah mendengarkan Unek-unek saya Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Saya akhiri video ini Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya